PTK ITW Terserah Surabaya, yang ketiga materi indi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk mengingatkan ayah dan bunda yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, ada catasersif yang akan kita sepakati bersama, yaitu yang pertama hari ini jumlah peserta sebanyak 98 orang tua wali murid Insya Allah yang akan mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Yang kedua, dihimbau untuk menyiapkan kecukupan kuota dan jaringan internet agar koneksinya lancar. Tiga, masuk ke dalam ruang Zoom sekurang-kurangnya 15 menit sebelum acara dimulai. Yang keempat, mengenakan pakaian yang menutup aurop. Bisakan memilih lokasi yang nyaman, tidak menjadi lalu-lalu orang sebagai latar belakang. Nah, ini yang penting insya Allah mengganti nama profil dengan nama ananda. Kemudian, jinjangnya dan nama orang tuanya. Selanjutnya, untuk audio unmute selama proses virtual Little Star Parenting. Kamera video diaktifkan, terutama pada saat berita terbukaan. Dan foto bersama. Nah, nanti jika ada pertanyaan, dapat disampaikan di tengah sesi melalui tulipan di chat atau komentar. Selanjutnya akan saya persilahkan. Dan hari ini dibuka tiga kali pertanyaan. Menjelang akhir sesi, mohon video atau kontra ayah dan bunda diaktifkan ya untuk foto bersama. Oke, bismillah. Semangat semuanya untuk mengikuti virtual Little Star Parenting. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudian mendapatkan banyak manfaat dan inspirasi. Sudah siap ya ayah bunda? Marilah, kita baca bacaan basmala dan sholawat Nabi bersama. Agar acara bahwa berkah, manfaat, dan Allah ridoi. Mari kita baca basmala dan sholawat Nabi bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma shawli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Selanjutnya langsung saja ke acara kedua adalah sambutan dari Kepala Toddler KB TKIT Little Star yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Indah Triana. Kepadanya waktu dan tempat dibersilang. Monggo, Indah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. melimpahkan umat dan waktu sehingga hari ini kita bersama hadir dalam pertemuan virtual Little Star Parenting selamat dan salam senantiasa tercurahkan kepada cunjungan kita Nabi Besar Muhammad beserta seluruh keluarga sahabat dan para pengikutnya di akhir zaman semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir nanti sebelumnya kami mengucapkan kepada yang terhormat Ibu Haji Haji Sajumatun selaku ketua YPI Little Star Surabaya tak lupa yang kami sayangi tim teaching toddler KB TKIT Little Star yang telah untuk mendukung fokus kegiatan yang ada di Little Star tak lupa serta yang kami cintai ayah bunda yang hebat dan ananda yang luar biasa toddler KB TKIT Little Star Surabaya ayah dan bunda Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan hadir di forum atau program virtual parenting Little Star yang perdana ini insya Allah semoga nanti dimudahkan dan dilancarkan serta mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan pada hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri kepada kami di toddler KB TKIT Little Star Surabaya saat ini kita bisa bersama menghadapi kondisi pandemi COVID-19 yang merupakan tantangan tersendiri bagi kita semuanya terutama bagi tim pendidik di toddler KB TKIT Little Star Surabaya namun hal ini menjadikan tantangan kita tersendiri untuk tetap memberikan layanan yang terbaik bagi siswa dan juga orang tua bagaimana tetap menghadirkan pendidikan untuk tetap mendukung proses tumbuh kembangan Anda menjadi generasi Robani yang berprestasi kepercayaan ayah dan bunda kepada kami di toddler KB TKIT Little Star menjadi semangat dan kekuatan serta dukungan yang tak terhingga serta doa doa dari Panjenengan semua sehingga kita senantiasa tetap tegap untuk menghadirkan pembelajaran di tahun 2020 2021 dengan sistem dari atau School From Home Insyaallah dengan langkah kita bersama untuk berikhtiar memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita ke depan menjadi jariah kita menjadi pahala kita untuk tetap bersama bayi ananda baik di sekolah maupun di rumah sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung kepada ayah dan bunda serta ananda tercinta di keluarga besar toddler KB TKIT Little Star Surabaya sekian dari kami mohon maaf yang banyak wabila hidup daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Indah pasang samutannya untuk acara selanjutnya adalah materi inti yang akan disampaikan oleh sekolah tercinta kita Ibu Arofa Mundriami SPFI MTSI dengan judul dengan judul parenting kita pada hari ini adalah peran dan kreativitas orang tua dalam pendampingan simulasi perkembangan serta belajar di masa pandemi Bapak Ibu yang di rumah boleh dikasih aplaus Bu Arie monggo anak-anak juga boleh silakan Bu Arie selamat pagi dan selamat ketemu kembali bagi wali murid yang pernah bertemu dengan Bu Arie dan mungkin untuk wali murid yang baru mungkin ini pertemuan yang kesekian dengan saya setelah sebelumnya beberapa bulan yang lalu kita bertemu di acara observasi putra putri penginian selamat berdabung para ayah bunda mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa berbagi cerita dan bisa memberi manfaat satu sama lain sebelum nanti para bunda akan mulai pusing ya karena nanti harus banyak PR dan pekerjaan yang kiranya menjadi muatan khusus untuk para orang tua bagaimana nanti caranya mengajari dan memberikan pembelajaran yang sesuai untuk anak-anak karena di orang tua di masa pandemi seperti ini tentu yang menjadi bumper utama bagaimana jangan sampai nanti orang tua mengalami tekanan dan stres karena harus menjadi pengganti bu guru ketika ada di rumah karena saya sudah punya beberapa klien yang punya gangguan emosional sudah ada pandemi seperti ini termasuk ke siswanya nah ini jangan sampai mudah-mudahan kekhawatiran bunda semuanya para orang tua bisa kita minimalisir paling bisa oke Bu Dewi apa ini yang harus saya obrolkan pagi hari ini Bu Dewi mungkin apakah slide-nya nanti bisa ditampilkan ya Mas Paiz ya berkaitan dengan tema yang kemarin itu indah minta sebenarnya fokusnya awalnya kepada para wali murid yang baru gitu ya bagaimana memberikan pembelajaran yang sesuai yang berkaitan dengan nanti persiapan para orang tua untuk meningkatkan kompetensi ataupun kecakapan-kecakapan pada putra berikutnya sebenarnya kalau kita bicara tentang itu mungkin juga sering ya di awal karena konsep pembelajaran kita ini nanti sudah berbeda dengan konsep pembelajaran rencana awal ketika di sekarangkan nah ini pastinya juga ada perubahan sesuatu yang baru pasti akan membawa dampak yang menjadi tekanan apalagi sekarang jangan kan para orang tua ya bu gurunya juga dibuat agak pusing ya karena harus bagaimana menyiapkan materi pembelajaran yang dibat nyadari bismillah tapi kalau untuk anak-anak di ikhlas ibu Arie kalau dari salah satu kalimat yang saya putuskan dalam tema kita pagi hari ini adalah tentang kreatifitas nah itu bukan hanya guru tapi juga para wali murid harus kreatif bagaimana menciptakan pembelajaran karena nanti kalau kita tidak kreatif kita akan jadi pasien sayang mudah-mudahan tidak saya mau cerita sedikit ini Bu Dewi tiga minggu yang lalu saya punya klien datang sekolah di salah satu full day school juga FD ya ibunya cerita kalau dia barusan pindah dari salah satu sekolah full day juga terus pindah nah ternyata di sana kasusnya karena bullying pindahnya karena kasus bullying nah begitu pindah ke sekolah yang baru baru satu bulan ternyata sekolahnya harus libur panjang ya kembali ke rumah nah ketika di rumah selama proses di rumah ibunya melihat bahwa perkembangan anaknya semakin hari kok semakin tantrum ya pengendalian emosinya tidak terkontrol jadi sering marah diganggu sedikit marah dan kalau marah meledak-ledak ya sekarang kelas 3 SD meledak-meledak baru naik kelas 3 kalau disinggung sedikit marah gitu ya dan kalau marah dia tidak hanya menyakiti ke orang lain termasuk ke dirinya nah ibunya kemarin datang awalnya waktu teman hubungi saya ceritanya kasusnya itu mungkin karena masih ada kaitannya dengan ibunya tapi setelah saya korek dan berkomunikasi anaknya mengalami tekanan karena anak ini punya karakteristik yang aktif karena orang tuanya bekerja dua-duanya di pasar mereka dari teman-teman yang ada di Surabaya Timur yang banyak jualan di apa namanya kayak Pasar Kuri seperti itu bapak-ibunya berdagang tidak bisa mengakomodir kebutuhan pembelajaran anak di rumah jadi anaknya tidak pernah berinteraksi di luar karena anak ini punya resist aktif akhirnya dia jenuh nah kejenuhannya sudah menumpuk sampai tinggi sehingga ketika tidak bisa di aktifkan kembali emosi-emosinya ini membuat dia mudah sekali tantrum terhadap situasi yang tidak bisa dikontrol oleh orang tuanya itu sudah mulai anaknya semakin aktif dinumlah orang tuanya nah ini yang yang nantinya pasti akan sangat banyak ditemui oleh orang tua tentunya karena belajar di rumah untuk beberapa anak-anak itu sangat membosankan sangat membosankan nah ini ide kreatif dan ketanggapan orang tua itu harus mematuhkan terhadap kebutuhan anak-anak karena pasti nanti akan ada perubahan perilaku jadi anak-anak ada sekali biasanya mudah bosan kalau sudah bosan biasanya mudah marah terus ada satu lagi perilaku yang kiranya menjadi PR besar buat orang tua jangan sampai ini nanti menjadi adik salah satunya adalah ketidak tertipan dalam pengalotasian waktu termasuk waktu makan waktu tidur spesialnya adalah waktu tidur dan lain jadi ini seringkali lanjut akhirnya banyak waktu tidur karena sering menggunakan jajit sebagai media pengalihan ini saya melihat karena kita tidak mungkin mereka hampir beberapa anak-anak khususnya yang mungkin yang sudah TKV ke atas menggunakan media medson atau katakanlah sebagai media untuk menggunakan pembelajarannya akhirnya ketika dia merasa sudah jenuh belajarnya sudah hanya 5 menit kisahnya untuk menonton game atau menonton YouTube nah ini akhirnya orang tua kewalahan mungkin di awal-awal seringkali waktu kemarin saya di parenting hari sama seperti ini salah satu TKV saya menceritakan bahwa biasanya orang tua itu berawal dari rasa kasihan rasa kasihan dulu oh sekolahnya liburnya panjang kasihan dia ibu kasih mainan ibu kasih makanan ibu kasih senai yang mungkin bebas kadang-kadang tapi ternyata liburnya tidak hanya satu minggu dua minggu tidak hanya satu bulan dua bulan kita sudah memasuki hampir empat bulan liburnya nah pada saat semakin kesini anak-anak sudah menjadi adik terhadap kebiasaan yang ibu lakukan akhirnya kemudian muncullah ibu mulai bisa terus kapan kayak gini terus kapan seperti ini mereka disiplinnya mereka sudah kenapa dengan kebiasaan yang kita lakukan sendiri di rumah seperti kayak memberi mak senek gitu ya memang sepele itu ya mungkin awal-awal ibu senang ya sekarang sudah mulai sudah mulai oh anak-anak di rumah terus kayaknya uang jajannya malah makin banyak kayaknya belanja jajanannya makin lebih besar daripada biasanya kalau mereka enggak kalau mereka sekolah karena mungkin awal-awal kita memberikan itu sebagai solusi pengalihan akhirnya pada saat mereka diminta untuk mulai mengubah cara itu ini menjadi berat untuk beberapa anak-anak sebelum nanti kita cerita apa yang harus kita lakukan Bunda mungkin untuk para wali murid yang baru saya akan menampilkan beberapa perkembangan yang kiranya nanti jadi PR bagi para Bunda semua apa yang harus dilakukan untuk menuntaskan anak-anak mulai dari level toddler playgroup sampai TKA dan lainnya supaya apa nanti Bunda bisa tahu karena kita masih belum bisa menemukan kepastian kapan sekolah itu akan berjalan normal kembali jadi kalian tidak Bunda bisa melihat stimulasi apa yang harus saya siapkan supaya nanti ketika anak-anak itu sudah mulai masuk mereka tidak dengan materi-materi bobot pelajaran yang sebenarnya mungkin kita ditampilkan tidak tidak ingat para buah kelihatan ya ini ya bukurunya mulai dari zoom terus nanti berupa video pembelajaran atau nanti kita ini nanti ada berkunjung ke rumah pernah tidak terposit untuk melakukan virtual itu nanti salah satu tema saya berkaitan dengan masalah pengembangan aspek sosial emosional kan kalau kita ngomongin sosial emosional kan berarti komentasi kita anak-anak harus berinteraksi dengan orang lain karena keterbatasan mereka ada di rumah bagaimana cara mengembangkan aspek sosial emosionalnya gitu ya nah itu kan tidak harus kita merta konteks itu diartikan bahwa dia harus berinteraksi secara langsung dengan orang lain tetapi pengenalan terhadap lingkungan itu juga kemarin saya baca di salah satu situs itu ada keliling atau wisata virtual ke beberapa museum terkenal dunia jadi ada du yang bisa kita lihat melalui media itu tempat-tempat jadi mungkin orang tua juga harus lihat nah ini salah satu situsnya nanti di slide saya bagaimana orang tua itu harus mencari informasi supaya nanti ketika dia mengklik salah satu link itu bisa mengajak anak-anak itu untuk berkiling termasuk tidak hanya keliling di Surabaya tapi juga bisa keliling dunia untuk melihat apa namanya sejarah-sejarah seperti itu namanya kalau pandemi ini membuat para orang tua harus banyak belajar juga yang sering sekali apa namanya membuat para orang tua gelisah adalah apa ya kita kira-kira menurut mungkin waktu pendampingan anak-anak mungkin apa ini ada orang tua yang bekerja seperti itu Bu Hari mungkin juga ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk melakukan aktivitas yang mungkin sudah ditugaskan di sekolah tapi anaknya nanti aja nanti aja nah seperti itu mungkin Bu Tutip bisa disampaikan ke orang tua bagaimana cara jadi lebih bagaimana menertikan anak-anaknya menertikan anak-anaknya nah biasanya ini terjadi kesenjangan antara time show-nya bu guru dengan bangunnya anak-anak karena beberapa kali saya melakukan observasi online itu terkendala bahwa anak-anak itu susah bangun padahal sekolah sudah menjadalkan saya mulai jam 8 ternyata anaknya baru saja bangun bu tunggu 15 menit akhirnya mula yang nomor 1 nomor 15 yang nomor 2 belum bangun yang nomor berikutnya itu sering kali nah ini ketika siapannya kenapa belum disiapkan sudah sebenarnya dari semalam itu sudah disetting tapi anaknya bangunnya sejak liburan ini bu tidak belajar di rumah mereka lebih susah untuk bangun pagi dan lalu tidur lebih malam nah ini jam ada jam biologis yang akhirnya jadi berubah semuanya ya para bunda ya oke saat berikutnya nah ini beberapa perkembangan mungkin para bunda bisa lihat ya di belakang saya ya nampaknya ya namanya itu ada perkembangan motorik skill ini yang perkembangan yang menjadi PR para bunda nanti akan saya saya jelaskan di selesai berikutnya kira-kira pada setiap aspek ini yang bisa dilakukan oleh para orang tua untuk menstimulasi itu apa ada perkembangan motorik skill perkembangan bahasa dan komunikasi perkembangan sosial emosional kreatifitas moral dan attitude konsep-konsep dasar kognitif sebenarnya aspeknya agak begitu banyak tapi ini kita ringkas menjadi enam aspek yang menjadi urgensi para orang tua ini loh PR-nya karena apa nanti perkembangan motorik skill akan berkaitan di kemampuan anak dalam menulis keterampilan bermain itu nanti ada di motorik skill sedangkan perkembangan bahasa dan komunikasi itu nanti ada kaitannya dengan kemampuan dia memahami instruksi dan peringkat jadi kalau perkembangan perkembangan basic itu mereka sudah puasai nanti pada saat masuk nah itu akan mempermudah anak dalam mengikuti pembelajaran karena kita tertunda cukup panjang nantinya ini jadi PR para bunda untuk menstimulasi awal di rumah nah apa yang harus dilakukan sebenarnya dua perkembangan yang ada di atas itu adalah dua perkembangan basic yang setiap kali saya parenting selalu saya pesankan untuk dikembangkan dengan maksimal nampaknya sepele para bunda tapi itu adalah dua hal yang sangat-sangat mendasar karena nanti hampir beberapa kasus yang terjadi pada perkembangan anak-anak khususnya di masalah keterampilan skill motorik sama kecakapan itu muncul dari dua perkembangan di atas tadi lalu perkembangan sosial emosional karena mungkin tadi sudah saya bincangkan dengan Bu Dewi perkembangan sosial emosional karena dengan adanya pandemi seperti ini pasti konsep para orang tua terus bagaimana cara membangun mereka harus berinteraksi dengan orang lain pasti terdapat insyaallah bisa memang sesuatu yang baru kebiasaan yang baru hal yang baru itu pasti akan membuat kita agak menemukan kesulitan karena harus beradaptasi tapi insyaallah kalau ternyata pandemi ini membutuhkan waktu kita untuk beradaptasi insyaallah semuanya akan bisa kita lalui sesuatu yang diberikan itu pasti akan ada jalan keluar mungkin caranya selama kita mau berusaha lalu ada kreatifitas saya yakin ini seperti ilustrasi kalau kita tidak tidak ada di bulan-bulan khusus kita misalkan misalkan ini ya bunda ada di bulan ramadhan saya yakin di bulan-bulan yang biasa itu bunda jarang sekali makan jadi ya jarang sekali bikin kue-kue jarang sekali bikin menu-menu khusus jarang sekali bikin minuman-minuman khusus tapi begitu pas waktu bulan ramadhan tapi bu Dewi menganggap itu spesial pada saat itu kreatifitasnya muncul kan rajin-rajin buka situs masakan rajin-rajin mencari alternatif pilihan minuman-minuman sebenarnya ketika kita ada di situasi yang sulit orang itu bisa berkelip ya artinya apa sebenarnya kreatifitas itu selalu bisa dimiliki oleh semua orang nah begitu kita seperti ini situasinya saya yakin para bunda pasti jauh lebih kreatif kreatif membuka jaring sosial kreatif membuka jaring sosial tidak hanya berjualan online tidak hanya mencari hal-hal pasti bunda akan kreatif mencari alternatif-alternatif pilihan pembelajaran maupun yang lainnya bagaimana caranya supaya bisa menemukan kegiatan yang sekreatif mungkin yang bisa dilakukan di rumah maupun bersama-sama dengan keluarga lalu ada moral dan etitude moral dan etitude ini kadang berlatar-latar oleh faktor pola asur di rumah mungkin ada beberapa kebiasaan sederhana seperti salam kalau diurus sekolah pembiasaan-pembiasaan itu bisa kita tampilkan setiap hari seperti salam membuang sampah dan mudah-mudahan nanti ketika buku guru memberikan apa ya pembelajaran-pembelajaran pembentukan karakter hal itu masih menjadi PR juga bagi orang tua bagaimana nanti ketika dia masuk karena ini sepele ya bunda seperti contohnya saya melihat kebiasaan ada di salah satu keluarga saya sendiri gitu ya kalau habis makan sesuatu kegiatan supermen itu apa ya itu dia habis makan buah satu lagi saya punya konakan yang kebiasaan mencari tempat sampah setiap dia makan apa saja dia enggak akan langsung dimakan dia sampahnya dulu tempat sampahnya mana ini kan sepele sepele sekali itu berkaitan dengan masalah moral etiput karakter padahal moral dan karakter atau dan etiput itu semuanya akan terbentuk menjadi ketampilan basic mereka sampai dewasa kalau tidak terbiasa mengucap salam itu pasti kaku pasti kaku gitu ya tapi kalau diawali dimana biasanya di sekolah anak-anak kan lama-lama jadi lincah lidahnya mengucap salam tapi kalau di rumah juga jarang maka itu juga akan hilang kebiasaan lalu ada konsep-konsep dasar kognitif itu kenapa ada di terakhir karena sebenarnya mau bisa baca menulis itu tidak usah buru-buru ada fasenya selanjutnya ini ya bunda 6 ini ya yang harus diperhatikan nanti saya perjinjang akan saya tampilkan slide berikutnya lanjut nah ini yang usia toodler 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 itu ada bahasa itu paling tidak dia bisa menguasai 2-3 suku kata yang dirangkum menjadi sebuah kalimat sederhana lalu ada motorik skill lalu ada toilet training ya ingat ibunda toilet training berarti artinya yang putra-putrinya ada di toodler itu nanti di toilet training sudah saat masuk toodler selesai toodler sudah tidak boleh lagi pakai diapus lalu ada sosial emosional lalu yang berikutnya ada pemahaman konsep dasar sederhana disini semua konsep dasar yang berkaitan kekognitif itu saya letakkan di paling akhir yang pertama bahasa bagi bunda yang putra-putrinya kemampuan berbahasanya belum maksimal mohon untuk dihindarkan tayangan-tayangan atau film-film video-video yang jangan menggunakan bahasa bahasa asing bahasa yang kurang jelas seperti kayak filmnya solidif filmnya teletatis itu ya bunda lalu filmnya apa itu ya yang dia larva dia tidak menggunakan bahasa yang bisa dicernah dan diterima oleh anak-anak yang pada kemampuan berbahasanya masih belum maksimal tapi kalau putra-putrinya sudah pandai sudah lancar sudah lincas berbahasanya mau ditunjukkan tayangan yang sesuai dengan usianya silahkan yang berikutnya misalnya berikutnya ini yang KB ada keterampilan motorik skill kasar dan halus kecakapan berbahasa sama keterampilan sosialisasi dan adaptasi kognitifnya ada lalu konsep kepembelajaran toilet training sudah tidak ada lagi kenapa? karena itu PR besar yang harus bunda tunitaskan pada saat dia ada di tuteler artinya pada saat siswa itu masuk ke KB itu sudah tidak boleh lagi digunakan apa kaitannya bagaimana kalau anak-anak masih pakai pempost ya itu nanti berkaitan pada perkembangan kematangan emosinya semakin lama anak itu menggunakan pempost maka kematangan emosinya akan juga semakin kurang atau kurang cepat dia masih akan mudah sekali biasanya kalau kita ngomongin tentang emosi itu ada dua kalau tidak aktif positif yang negatif biasanya kalau tidak agresif dia menjadi pasif untuk anak-anak yang kemampuan kematangan emosinya itu kenapa pakai pempost itu apa kemampuan nya kita lihat anak dengan pakai pempost ketika dia cemas ketika dia ada di tempat yang baru ketika dia bertemu dengan teman-teman yang baru ketika dia mungkin tidak menemukan kebiasaan yang baru seperti yang ada di rumahnya anak menjadi cemas yang cemas biasanya akan mudah kencing sehingga dia bisa kencing akhirnya menjadi ngompol ketika dia harus ke sekolah dia tidak bisa menyampaikan ustazah mau pipis yang terjadi adalah ustazah pipis dia sudah pipis duluan jadi tidak bisa menahan nah kursinya penipisnya di sana maka dari itu untuk anak yang ingin putranya cepat matang pelan-pelan lepas penggunaan diapisnya gunakan di waktu-waktu yang sesuai kita akan pada saat mau tidur pada saat kepergian jauh pada saat sakit silahkan tapi untuk normalnya bunda jangan gunakan pasti ada pertanyaan lu nanti kan enak repotin sama ustazanya enggak apa-apa salah satu PRnya ustazah di sekolah bagaimana mengajak anak-anak itu bisa mandiri di kamar kecil nah itu ya bunda jadi jangan risau jadi kalau dia masih susah bunda titikkan apa namanya pakaian dalamnya ke sekolah yang berikutnya nah ini untuk yang di TK aspeknya lebih banyak lagi ya ada keterampilan motorik skill ada bahasa kematangan dan kontrol emosi kemandirian berpikir keterampilan bersosialisasi kognitif dan pembelajaran itu sebenarnya nanti saya ada ada yang harus dilakukan apa saya hanya ingin ini saya tayangkan supaya para bunda nanti tanya yang motorik skill itu yang gimana sih yang bahasa itu yang gimana sih supaya anaknya itu bisa itu yang bagaimana mandiri berpikir itu yang bagaimana apa bedanya dengan mandiri sosial dia sudah bisa makan sendiri dia sudah bisa mandi sendiri itu berbeda bunda mandiri berpikir itu lebih kepada kematangan emosi anak-anak yang makan secara emosional itu otomatis akan mandiri berpikir mandiri berpikir itu harusnya sudah mulai dibentuk pada saat dia di playgroup sampai ini akan sangat sangat terlihat manfaatnya bunda akan lihat pada saat yang nanti di TKB karena apa persiapan untuk bisa masuk ke kelas 1 salah satu faktor utamanya adalah mandiri berpikir contohnya seperti apa anak tidak ragu-ragu anak berani berinisiatif jadi kalau dia punya pilihan dia tidak banyak meminta pertimbangan orang lain misalkan ini bunda aku mau mewarna bunganya tak kasih merah boleh ya bunda boleh ya bunda nah ini berkali-kali dia tanya kasih apa pakai baju ini aku boleh ini itu yang seperti itu Bu Dewi yang pasti banyak masih ada beberapa anak-anak ini kenapa mungkin satu adalah faktor dia sering sekali ibu evaluasi sering sekali kita ini ya lihat bunda dulu ya ini ya lihat apa bunda dulu ya akhirnya dia sering sekali mendapatkan peringatan yang akhirnya membuat anak kurang kreatif untuk bebas nah kemandigan berpikir inilah nanti yang akan sangat bunda rasakan kalau dia sudah kelas satu jadi kalau dia nanti kelas satu kan sudah benar-benar pembelajaran yang dipetan nah anak-anak yang kemandigan berpikirnya itu nanti lambat nanti akan jadi serta buat para orang tua bagaimana menyatanya sedikit-sedikit tanya bunda aku boleh ini bunda aku boleh itu oke yang berikutnya nah ini dua perkembangan yang sering sekali saya sampaikan setiap hari PR ada dua perkembangan awal yang wajib diperhatikan mungkin teman-teman bukuru sudah bosan lihat saya yang ini apa itu dua perkembangannya yaitu perkembangan bicara atau perkembangan berbahasa ini akan terganggu pada kalau ini belum maksimal dia akan terganggu pada perkembangan kognitifnya yang berikutnya ada pada perkembangan jalan dan ini akan terganggu pada perkembangan motorik harus dan sebagainya batasannya apa sih dikatakan dia itu mempunyai perkembangan yang terganggu kalau anak kemampuan bicaranya di atas umur dua tahun jadi kalau bunda punya putra-putri atau punya terabat dia satu tahun sebenarnya dari teman-teman speed therapy terapi bicara itu satu tahun setengah itu belum berbicara itu sudah lampu merah buat mereka nah ini apalagi kalau orang tua melihat sampai dua tahun anaknya kok belum berbicara apalagi sampai belum bubbling bubbling itu ngoceh ya ini akan jadi PR-nya orang tua jadi orang tua harus segera mendatangi tumbuh kembang untuk bisa mendeteksikan apakah ini ada gangguan yang harus diperhatikan karena apa jika kemampuan anak berbicara itu terlambat dia akan kena pada perkembangan kognitif jadi apa daya kecepatan merespon itu menjadi berkurang bisa bisa tapi lama bisa tapi harus diulang-ulang seperti itu lalu perkembangan berjalan jika dia berjalan di usia 10 bulan sampai 12 bulan maka itu normal jika dia berjalan di usia 13 sampai 15 bulan itu mungkin perlu bantuan sedikit tapi di atas berjalan di atas usia 16 bulan sampai 24 bulan maka pasti ada perkembangan yang missing nantinya ini kaitannya apa nanti kecepatan dia dalam melakukan persepsi motorik skill jadi apa menyontoh bu gurunya menggambar bu gurunya membuat lingkaran nanti anak-anak anak-anak dia bisa tapi kalau gurunya di sebelahnya tapi kalau dia menyontoh sendiri di papan dia akan mengalami kesulitan yang kelihatan yang itu yang kedua dia akan kesulitan untuk menirukan gerakan gerakan-gerakan yang sifatnya spontan seperti kayak gerakan lagu warming up dia bisa tapi mungkin belum maksimal ada yang kemampuannya dia dalam menulis nah ini baru akan terlihat sekali menyolok pada saat nanti dia ada di TKA akhir nah teman kenapa karena pada saat itu anak sudah harus bisa menggoreskan minimal untuk playgroup bisa membuat garis itu berhenti jadi kalau bunda mau mengajari bikin angka satunya angka satunya itu tidak bisa jadi dia bikin lingkaran itu harus sudah ketemu harus sudah ketemu bikin ujungnya lingkaran ketemu sama lingkaran mau bentuknya jadi jajaran genjang mau bentuknya perpatah peraturan tidak apa-apa tapi ujungnya sama-sama ujungnya sudah harus ketemu itu targetnya nanti dia ada di TKA awal ini dua perkembangan yang harus bunda perhatikan yang berikutnya ini jampak jika motorik kurang berkembang gerak refleksi menjadi berkurang tidak mampu mengatur keseimbangan nanti dia satu dia kalau lari bisa kalau lari mau berhenti kalau meletakkan sesuatu dia kurang terampil mengingat mau minum dia letak banyak buban di tengah di pinggir akhirnya begitu dia berlangsung jatuh nanti pada saat TKB dia tidak akan terampil dalam membuka suhu harusnya buka buku TKA dia harus bisa-bisa buka begini kalau playgroup dia bukanya begini tidak apa-apa nanti kalau sampai dia TKA A dia masih buka bukunya terus nginternya itu nanti ada ketika terampilang dia dalam di motorik halusnya berikutnya nah ini manfaat sebenarnya yang bisa bunda dapatkan ketika belajar di rumah itu apa ini sebenarnya secara bukan secara teknisnya saja ya Jadi ini orang tua menjadi lebih dekat dengan anak Pasti ini ya bunda ya Orang tua mulai peka dan terbuka terhadap kebutuhan akan informasi dan teknologi digital Karena ini sebuah keharusan bagi para orang tua Mau tidak mau, suka tidak suka ya Kita tetap harus melihat kemajuan teknologi digital Karena bunda pasti harus belajar Bagaimana mengadopsi informasi-informasi dari teknologi di luar itu Untuk diaplikasikan ke anak-anak Nah ini yang membuat orang tua juga harus belajar Mau tidak mau tetap harus Karena bunda harus adaptasi dengan situasi ini Dan berikutnya, mau tidak mau orang tua belajar banyak hal Apa yang menjadi kebutuhan perkembangan belajar anak Ini sebenarnya, karena beberapa kasus Khususnya orang tua yang keduanya bekerja Hal ini tidak bisa ditemukan dengan mudah Tapi dengan situasi seperti ini Kita menemukan manfaatnya Bunda jadi bisa lebih memperhatikan Dari sisi mana yang kiranya anak itu menjadi kurang Kita pernah punya kasus Little Star beberapa tahun yang lalu Kalau tidak salah masih ingat kasus DJ ya Ya bunda beliau Keduanya sibuk Si anak lebih banyak menyaksikan tayangan-tayangan melalui televisi channel Sehingga perkembangan bahasa yang dialami oleh si anak Dia menjadi berbeda dengan anak-anak pada umumnya Dia menggunakan bahasa Masha in the beat Dia menirukan suaranya, geturnya, semuanya persis seperti itu Kenapa? Dia melihat tayangan itu hampir menjadi makanannya dia Pelan-pelan kita mengarahkan para orang tuanya Untuk diganti tayangan itu Gantilah si Ipin Upin Nah dia berubah lagi di TKP itu Karena dia berubah menjadi Ipin Upin Jadi hampir semua yang dilakukan Mulai dari gestur gaya bahasanya Itu diikuti sama si anak Nah dengan situasi seperti ini Bunda pasti bisa mendampingi putra-putrinya Tayangan mana yang cocok Yang sesuai dengan anaknya Sehingga tidak menjadi asal tontonan Yang berikutnya orang tua memiliki waktu lebih banyak Untuk melakukan kreatifitas di semua bidang Memasak, menghibur, belajar, belajar, mengolah emosi keluarga Nah ini yang nanti akan kita sharingkan sama-sama pada pagi hari ini ya Bunda ya Kira-kira bagaimana Karena ketika saya membuka Facebook saya Membuka Instagram saya Itu isinya banyak teman-teman saya yang pada pamer makanan Nah artinya apa? Sebelumnya mereka tidak pernah melakukan hal-hal itu gitu ya Akhirnya sekarang banyak sekali teman-teman saya itu yang suka pamer-pamer makanan kreasinya Jadi yang akhirnya satu sama lain sarin kelpunan Rumusnya apa? Resepnya apa? Oke berikutnya Langsung aja yang ini Nah ini contoh kegiatan yang dilakukan orang tua di rumah Nah ini bahasa Untuk bahasa dan komunikasi itu bisa salah satunya ini Anak diajak untuk memahami bahasa perbal Jadi bahasa perbal instruksi perintah komunikasi dua arah Jadi kalau Bunda putranya masih sering minta sesuatu itu dengan mukul Ya mukul atau mengarik-ngarik baju orang tua Itu tolong itu sebuah sinyal bagi orang tua Untuk lebih memperhatikan bagaimana mengajak anak bisa memahami komunikasi dua arah Komunikasi dua arah Jadi kalau berbicara Bunda tidak berhadapan Harus berhadapan dengan si anak Lalu mengajak mereka memahami bahasa non-perbal Ekspresi, intonasi, dan gambar Ini ekspresi, intonasi, dan gambar Itu akan sangat diperlukan pada saat nanti Dia benar-benar sekolah formal Simulasi ini akan bermanfaat bagi anak yang memiliki perkembangan bahasa yang maksimal Nah simulasinya yang bisa Bunda lakukan Satu, mendongeng minimal 15-20 menit Nah saya tidak bisa mendongeng ke hari Baca aja Kalau Bundanya tidak bisa mendongeng Karena jadi Bunda juga harus lebih kreatif Artinya gini Kalau Bunda mendongeng Itu harus bermain intonasi Teknik mendongeng itu ada Seperti guru ya Kalau kita mau cerita tentang Si Raja Hutannya mengau Kalau Ibu baca Raja Hutannya mengau Anak-anak tertarik? Tidak akan Berarti kan suara kita harus benar-benar menunjukkan Seorang seekor singa itu bagaimana Terus kalau misalkan si monyet ketakutan Nah kalau ketakutan itu ekspresi ketakutan itu seperti apa? Suara ketakutan itu bagaimana? Nah ini untuk yang putra-putrinya dimulai dari tutler playgroup TKA Harus bisa seperti ini Karena apa? Untuk yang TKG PR ini sudah tidak ada lagi Karena sudah diandang sudah melalui fase itu Jadi sudah harus pindah Yang berikutnya lagi Jadi kalau mendongeng Ibu luangkan waktu belum mas Masih belum Lalu bernyanyi Nah ini Bunda setiap hari Luangkan satu hari satu lagu Sepuluh sampai lima belas menit Kenapa? Karena ini kebiasaan bernyanyi Itu juga dilakukan para guru setiap harinya Gitu ya Jadi Ibu ajak Kalau lagunya tentang Lagi diajak di tepul Lagunya temanya bisa berkepul Lagu titik hujan Atau lagu menanam jagung Gitu ya Bunda harus Waduh gak hafal bari Ya memang harus cari Itu ya Bunda Jadi kalau nanti Kalau Bunda gak tahu Sairnya minta Pada buku guru Guru saya lagunya ini Karena yang belum didapat anak-anak Pada saat pembelajaran di sekolah Itu Bunda stimulasikan dulu di rumah Lalu bermain drama atau bermain perang Ini sangat membantu 15-30 menit Misalkan Bunda aja Sekarang mama yang jadi anaknya Kamu yang jadi mama ya Bunda di dapur bisa Bergantung perang seperti itu Gitu ya Atau kalau mau tidur Ya kita bermain perang dulu Lalu bermain mengikuti gerak dan lagu Misalkan tepat-tegatan Ya Tepat gambar, tegur Itu salah satu Salah satu stimulasi yang bisa dilakukan Para Bunda Ketika menstimulasi bahasa dan komunikasi Berikutnya mas Lalu motorik skill atau sipomotor Ini akan mempengaruhi motorik halus Misalnya untuk kebiasaan dia duduk Pasturnya gitu ya Stimulasinya yang bisa dilakukan untuk motorik kasar Bisa dengan lempar tangkap bola Main bubble Gelumbung sabun Itu kayaknya sebele ya Main gelumbung sabun Itu manfaatnya luar biasa Anak diajak untuk meniup Lalu menangkap Gitu ya Susu dan sebagainya Ini kegiatannya tidak harus setiap hari Bunda melakukan itu Hari-hari Lalu yang berikutnya ada motorik halus Mengambil benda dengan menjepit Menempel dan menggunting Merunci dan bentuk tertentu Saya punya beberapa contoh latihan Menstimulasi motorik kasar dan halus Nanti saya kopikan di para teman-teman bukuru Nanti teman-teman bukuru yang akan share di grup WA Supaya mungkin para bunda sekalian bisa mencontoh Kegiatan apa Itu bisa diulang lagi di minggu berikutnya Seperti itu Ada motorik halusnya itu ada 24 kegiatan Misalkan membuat seperti apa Nanti bunda bisa contoh Itu bisa diulang kegiatan itu Yang berikutnya Ini sosial emosional Perkembangan sosial emosional pada anak Merupakan konteks emosi dan kemampuan anak Dalam respon lingkungan Kegiatannya sesuai dengan tahapan usianya Simpulasi apa Bermain peran profesi dengan anggota keluarga Bunda harus menciptakan ini Tidak usah setiap hari Nanti salah satu tipsnya Di slide saya yang berikutnya Itu adalah salah satunya Membuat jadwal mingguan Nah bunda bisa Jadi tidak setiap hari Mereka anak-anak itu bermain dan belajar bebas Artinya ada pengarahan Selain mungkin dari sekolah sudah ada Nanti kan sekolah tidak sepanjang waktu Bunda ya Pastikan ada jedahnya Nah pada saat jedah itu Bunda selipan Entah itu di sore harinya Entah itu di malam harinya Permainan-permainan Atau katakanlah kegiatan Yang menstimulasi aspek-aspek psikologi tadi Bunda bisa lakukan Salah satunya satu Bisa bermain peran profesi Misalkan tentang rumah sakit Pakai kan dia kostum-kostum Sederhana yang menampilkan Profesi-profesi tertentu Lalu menunda beberapa saat Atau waktu untuk sesuatu Yang diinginkan anak Karena seperti ini Bunda harus benar-benar rajin Tarik puluh Jadi kalau anak-anak minta sesuatu Harus pandai-pandai bagaimana Mengatur menunda keinginan mereka Itu meskipun hanya tunda Dalam hitungan menit Jadi kalau dia mau minta Mainat puluh Sampai jam yang besar itu Di atas sekian Sampai nanti Misalkan mendengar suara Setelah selesai suara adang Atau apa Yang penting semua keinginannya mereka Itu harus diatur Supaya apa? Dia belajar mengendalikan keinginannya Mengendalikan dirinya Mengendalikan emosinya Jadi semua yang diminta Tidak langsung diberikan Kalau yang diminta nilainya itu cukup tinggi Berarti nundanya cukup panjang Lalu menonton sebuah film Anak-anak dengan tema berada Lalu diskusikan Minimal tanyakan Apa yang sedang dilakukan oleh para pemerannya Nah ini mungkin yang jarang sekali Dilakukan oleh para orang tua Karena sekarang mungkin Waktu kita bisa lebih banyak Interaktif kita dengan anak-anak jauh lebih banyak Ketika menonton sebuah tanyangan Ya tidak harus setiap Tontonan film yang di TV itu harus dilakukan Pilih salah satu saja Misalkan Nanti sebelum sholat juhur Atau setelah sholat juhur Kita nonton video ini ya Nah itu ceritanya tentang apa Bunda harus pandai menggali itu Tadi judulnya apa sih Tadi yang main siapa Tadi ceritanya tentang apa Terus ngapain Nah ini memancing anak Untuk bisa memahami Tentang apa yang barusan dia tonton Intinya apa Supaya ketika dia Nanti berinteraksi dengan orang lain Dia paham Maksud orang lain itu berkomunikasi Jangan sampai Saya Punakan ini ya Tetangganya Tetangga saya ada yang baru Terus dia bilang gini Aku tidak mau menurut sama dia Kenapa Dia itu tidak ngerti Kalau dia ajak ngomong Kalau dia ajak ngomong Tidak ngerti Jadi teman-teman itu Males sepedaan sama dia Nah ini yang jangan sampai Kita bilang Lokasinya nanti dia Tidak ada temannya Ya biar aja Kalau dia ajak ngomong Tidak ngerti Dia ajak kesana Dia diam Dia ajak kesini Dia tidak tahu Nah ini yang kadang-kadang Bahasa Ketika dia harus Berinteraksi dengan orang lain Itu sangat dibutuhkan Pemahaman bagaimana Memahami komunikasi Karena apa Nanti Jadi orang tua itu ya Jadi kalau Kalau anaknya Tidak diajak Main sama kita Tidak apa-apa Tapi kalau tidak diajak Main sama temannya Masihnya itu disini Ya Jadi paling sakit Kalau anak kita itu Tidak dibolong Karena nanti Semakin dia besar Kebutuhan teman-teman Menjadi kebutuhan utama Buat mereka Mereka akan lebih memilih Main sama temannya Daripada Pergi sama orang tuannya Jadi kalau bunda Mau milih Mau ikut bunda Atau mau main Dia pasti lebih milih main Itu mulai terjadi Pada saat Nanti dia Usia sekitar 5 tahun Nah kalau Keterampilan sosial ini Tidak kita Latih mulai dari sekarang Dia akan Tersisikan Jadi bunda Lalu yang berikutnya Ajar dialak Atau berkomunikasi Dengan anggota keluarga lain Misalkan sepupu Dengan menggunakan Media Daring Jadi bisa dengan video call Biasakan itu Karena apa? Ini akan menjadi Makanan kita Sehari-hari Ketika kita Berkomunikasi Dengan jarak Distancing tadi Supaya dia tidak Tidak aneh Kayak kemarin Ibu Saya Ada tes online Observasi online Saya melakukan observasi online Untuk level TK Nah pada saat Saya tampil Di Apa namanya Apa itu? Video call Video call dengan WA Itu anaknya langsung takut Ini Mukanya Buat Menakutkan Padahal di belakangnya itu Sudah dipangku Sama Apanya Atau mamanya Terus saya bilang gini Oke kalau gitu Kameranya Tidak lihat Bu Ari ya Kameranya saya alihkan Saya lihatkan Ke media yang lain Jadi stimulasi Misalkan Saya mau menampilkan Gambar Ini gambar apa Itu tidak lihat di muka saya Begini Ini gambar apa Ini gambar apa Mereka baru mau jawab Sebenarnya Mereka ini Kebiasaan Ketika Bundanya bilang Oh dia masih takut Tidak Bapak Nah ini karena apa? Masalah kebiasaan Anak belum terbiasa Ketika berhadapan Atau berkomunikasi Dengan Orang lain Orangnya Itu dengan Menggunakan Media Nah ini Mungkin bisa digunakan Ketika latihan Dengan Anggota keluarga Yang lain Seperti itu Maksud mungkin temannya Pakai tetangganya Mungkin kalau sama ayahnya Sudah sering Tidak takut Tapi sama tetangganya Sama bu guru Bu guru pun enggak menemukan Kecilikan video call Sama anaknya lari Kalau lari tidak buari Beliau enggak sampai Seperti itu Cuman ya Kalau video call itu kan Anak-anak justru Aktif buari Pengen ngobrol Sama bu gurunya Jadi rame Oke Gitu ya Sebenarnya mulai Terbiasa ini Belum tahu Kalau ini anak baru Cuma baru belum Oh ya Pak Yang baru Belum yang lama Merindukan Yang berikutnya Nah ini Perkembangan tentang Kognitif melibatkan Proses belajar yang Progresif Seperti perhatian Memori Saya ingat Ini memang Lebih Ada Lampuan Ketakak Ini memang ada Latihan Pembelajaran Yang harus Sudah Setiapkan Sebenarnya Kalau kita Mau ngomongin Belajar tentang ini Mengalir Aja itu Sebenarnya bisa Gitu ya Contohnya Coba Bawah Tadi enggak ya Ada ya Coba Dibawah Jadi kayak gini Bunda Misalkan untuk Playgroup Latihan Menanyakan Ini gambar apa Ini Untuk apa Kalau Misalkan ini kita Belajar tentang Mega kursi Kursi itu Kalau Tarih Bukan Anak Toadler Tanya Ini apa Itu Untuk Anak Playgroup Itu Malu Berada Misalkan Gambar Kursi Ini Kursi Kursi Untuk Apa Nanti Untuk TKA Pertanyaannya Dirubah Kalau Duduk Dimana Seperti itu Terus Kalau Nanti TKB Kursi Digunakan Untuk Apa Saja Artinya Pertanyaan Kita Itu Bisa Beragam Nah Untuk Yang media Apa Namanya Tentang Pembelajaran Kognitif Saya Juga Punya Peruntutannya Nanti Bisa Teman-teman Bagi Di WA Di Grup WA Stimulasi Seperti Apa Karena Ada Cukup Banyak Bunda Nanti Waktunya Jadi Kurang Panjang Nanti Mungkin Bisa Disharingkan Sama Teman-teman Bukuru Kira-kira Yang bisa Dilakukan Apa Untuk Yang Pagnutif Ini Yang Berikutnya Kreativitas Stimulasi Yang bisa Dilakukan Mengunjungi Tempat Tempat Itu Akan Menambah Informasi Baru Bagi Anak Karena Kondisi Pandemi Kesehatan Mengunjungi Tempat Bisa Dikanti Dengan Surthing Di Internet Tentang Tempat Seperti Museum Pasar Tradisional Jadi Bunda Bisa Menunjukkan Pasar Itu Seperti Apa Konsepnya Pasar Itu Seperti Apa Jual Belinya Seperti Apa Kondisinya Seperti Apa Itu Video Tentang Seperti Itu Bisa Bunda Tunjukkan Untuk Dia Nah Disitu Nanti Salah Satunya Adalah Menstimulasi Di Kemampuan Apa Namanya Sosial Emosional Mereka Dia Responda Terhadap Apa Yang ditampilkan Oleh Orang Tuanya Nah Untuk Yang Seperti Planetarium Terus Museum Seperti Itu Bisa Bunda Lakukan Yang Berikutnya Dukungan Sikososial Anak Untuk Penting Sekali Artinya Kreatifitas Orang Tua Dalam Berinteraksi Juga Dipengaruhi Oleh Mental Anak Untuk Tetap Ceria Mau Bergaul Dengan Orang Sekitarnya Menggunakan Kata-kata Positif Karena Ketika Saya Baca Di Salah Satu Media Dengan Keberadaan Pandemi Ini Ada Beberapa Tarakter Ataupun Hal-hal Psikologis Negatif Yang muncul Jadi Orang Tua Lebih Sensitif Lebih Mudah Marah Sehingga Terhadap Penangan Terhadap Si Anak Menjadi Sering Sekali Tidak Stabil Hal Ini Sangat Membahayakan Tentunya Ya Pastinya Ada Dampaknya Luar Biasa Cuma Harus Ada Satu Yang Para Bunda Yakini Bahwa Ini Tidak Dihalami Oleh Para Warga Indonesia Tapi Hampir Seluruh Dunia Mengalami Hal Ini Jadi Sangat Kita Pahami Sekali Ya Mungkin Ada Beberapa Kasus Seperti Kondisi Perekonomian Yang Akhirnya Membuat Emosi Para Orang Tua Tidak Stabil Sehingga Ketika Penanganan Terhadap Anak Itu Juga Berdampak Padahal Kebutuhan Anak Anak Itu Yang Ngerti Kenapa Ada Pandemi Kenapa Kok Bisa Seperti Ini Kenapa Harus Tidak Sekolah Kenapa Kok Bisa Berdampak Seperti Ini Mereka Kurang Paham Untuk Menghadapi Hal Tersebut Nah Kadang-kadang Inilah Yang Nanti Para Orang Tua Harus Hadapi Bagaimana Mengelola Emosi Kita Hal Ini Menyelamatan Anak Anak Dari Dampak Psikologi Terasa Kalau Saya Baca Semalem Bagaimana Mungkin Kalau Teman-teman Yang Ada Di Little Star Khususnya Masih Mampu Bisa Menstimulasi Putra Putrinya Dengan Sangat Layak Dan Sangat Baik Sekarang Saya Baca Yang Ada Di Kirian Ada Di Timur Itu Semuanya Hampir Merasa Seperti Ini Sangat Mengalami Kesulitan Mereka Tidak Punya Media Untuk Sarana Untuk Melakukan Pembelajarannya Bukurunya Juga Mengalami Kesulitan Bagaimana Belum Lagi Orang Tua Yang Kesulitan Untuk Beradaptasi Dengan Menggunakan Media Mereka Mungkin Punya Jejet Tapi Tidak Punya Kuota Mungkin Mereka Punya Jejet Tapi Yang Sangat Digunakan Untuk Menggunakan Pembelajaran Seperti Ini Nah Ini Jutut Akan Berapa Besarnya Tekanan Yang Dialami Oleh Para Orang Tua Yang Berikutnya Masa 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 Sampai 10 15 Berarti 5 menit Lagi Saya Harus Ambil Slide Nanti Setelah Itu Saya Ingin Para Bunda Ada Yang Mau Ditanyakan Karena Tadi Sengaja Ada Yang Sampai Biar Tanya Ini Orang Tua Dalam Bersikap Di Masa Pandemi Harus Seperti Apa Tenang Dan Proaktif Sering Sering Ada Di Dapur Nanti Bisa Membuat Bunda Jadi Lebih Tenang Lalu Tetap Karena Apa Ketika Kita Seperti Ini Pasti Pendekatan Kita Hanya Hanya Pada Allah Kalau Bunda Merasa Gelisah Terus Cemas Terus Lingkungannya Juga Akan Merasakan Hal Itu Nanti Kita Jajah Ngomong Gampang Mudah Sekali Terjulung Lalu Proaktif Proaktif Disini Rajin-rajin Mencari Informasi Tapi Tidak Mudah Sekali Termakan Oleh Provokasi Karena Kalau Saya Baca Di Grup-grup Ini Saya Punya Puluhan Grup Ini Ada Teman SPSM SMA Kuliah Teman-teman Yang Lai Itu Semua Kalau Pagi Saya Baca Malam Yang Ngirim Broadcast Yang Isinya Macam Macam Nah Ini Kalau Memang Dirasa Tidak Terlalu Penting Bunda Harus Segera Bilik Karena Kita Bisa Termakan Oleh Informasi Informasi Yang Kurang Produktif Yang Akhirnya Bisa Memancing Imun Kita Yang Berikutnya Tetap Melakukan Rutinitas Seperti Biasa Lakukan Seperti Biasa Jangan Terlalu Cemas Tetap Pada Protokol Kebahatan Tapi Tetap Lakukan Dengan Seperti Biasanya Nanti Kalau Kita Terlalu Was-was Itu Malah Membuat Menjadi Mudah Curiga Biarkan Anak Merasakan Emosinya Ada Diskusi Setelahnya Mungkin Bunda Merasakan Yang Awal-awal Semakin Kesini Semakin Kesini Putranya Pasti Semakin Mudah Marah Mungkin Yang Awal-awal Tidak Serasa Seneng Karena Sekolah Liburnya Panjang Karena Sesuatu Yang Berlebihan Memang Menimbulkan Efek Nah Ini Mereka Sudah Mulai Jenuh Mereka Sudah Ada Di titik Kejenuhan Ketika Harus Di rumah Saya Paham Ketika Bunda Mengalami Kesulitan Menemukan Menemukan Yang Berat Bundanya Juga Harus Bekerja Para Ayat Bekerja Nah Ini Anak-anak Butuh Situasi Yang Fresh Butuh Situasi Yang Harus Berinteraksi Kebutuhan Anak-anak Dengan Usia Seperti Ini Mereka Ada Di Level Power Ini Mereka Ada Berinteraksi Dengan Orang Lain Berikan Waktu Itu Bunda Misata Kalau Pagi Ya Biar Kalau Sore Atau Pagi Biarkan Dia Bermain Dengan Anak-anak Yang Lain Bunda Jangan Terlalu Takut Nanti Kamu Kena Virus Dan Sebagainya Insyaallah Bismillah Nah Nanti Kalau Habis Main Langsung Lepas Semua Bajunya Jadi ya Bunda Kalau Punya Disinfektan Sendiri Yang Ditemprot Dengan Menggunakan Rakyat Sendiri Nah Itu Jauh Lebih Mudah Tapi Kalau Semua Dia Mau Main Bunda Takut Takut Yang Mau Lama-lama Nanti Anaknya Stres Nah Nanti Kalau Anaknya Stres Yang Terjadi Apa Mudah Sakit Mudah Marah Mudah Ngamber Terus Mudah Emosi Dia Akhirnya Jadi Kalau Yang Dulunya Mungkin Gak Berani Jadi Lebih Berani Yang Dulunya Kalau Marah Gak Pake Banting Jadi Suka Banting Yang Dulunya Kalau Marah Tidak Tengkurup Di Tempat Tidur Suka Tengkurup Corek Corek Dan Sepertinya Ini Yang Akhirnya Menimbulkan Prilaku Baru Pada Anak-anak Yang Berikutnya Siapkan Rukas Anak Ini Bunda Harus Coba Kita Bikin Satu Minggu Itu Kegiatannya Apa Di Antara Selang Waktu Dia Main Bebas Itu Ada Waktu Agenda Apa Yang Bisa Bunda Lakukan Menjadi Kebiasaan Baru Misalkan Bersepeda Bersama Kalau Sepedanya Hanya Dua Gantian Minggu Ini Sama Ayah Minggu Besoknya Lagi Sama Bunda Harus Beli Sepeda Lima Anggota Keluarga Saya Lima Bagaimana Saja Masyarakat Lalu Perluas Akses Pengetahuan Parenting Selama Pandemi Bunda Bisa Menemukan Banyak Parenting Free Yang Menggunakan Daring Itu Banyak Sekali Saya Lihat Di Grup Seperti Kayak Gini Saya Punya Lima Enam Grup Di Facebook Itu Tentang Perkembangan Anak-anak Ada Grupnya Tentang Ayah Grupnya Ayah Edi Saya Punya Grupnya Eli Risma Saya Juga Punya Itu Disitu Mereka Sering Sekali Mengadakan Parenting Online Itu Bunda Bisa Dengarkan Selalu Tampil Muka Kita Bisa Bunda Sambil Cuci Sambil Mendengarkan Parenting Ini Akan Menambah Informasi Ya Paling Tidak Meskipun Kita sudah Pernah Tahu Sudah Pernah Melakukan Paling Tidak Dengan Sering Diingatkan Sering Mendengarkan Itu Bisa Bisa Menjadi Wacana Baru Buat Kita Para Orang Tua Yang Berikutnya Tips Kreativitas Orang Tua Satu Raji Mencari Informasi Di Media Elektronik Bunda Maupun Di Media Sosial Jadi Kalau Bunda Yang Awalnya Kemarin Cari Baju Discord Sekarang Tidak Mungkin Mau Pakai Baju Discord Mau Pergi Kemana Juga Bunda Jadi Sekarang Cari Informasinya Tentang Bagaimana Mengajari Anak Belajar Di Rumah Itu Banyak Sekali Informasinya Kemarin Semalam Saya Klik Di Google Itu Bagaimana Belajar Di Rumah Itu Infonya Banyak Sekali Luar Biasa Jadi Mungkin Di Antara Waktu Jidah Bunda Ketika Mungkin Bisa Rehat Atau Sedang Melakukan Aktivitas Sifatnya Harus Antri Panjang Ada Bunda Bisa Bisa Hal Itu Lalu Membuat Jadwal Mingguan Atau Perdua Mingguan Bersama Ini Fungsinya Apa Kita Bisa Tahu Keinginan Anak Anak Itu Apa Di Antara Waktu Itu Misalkan Bunda Bikin Waktu Mingguan Semen Itu Kita Ngapain Misalkan Kita Bikin Donat Nanti Jangan Selasanya Lalu Bikin Pahtel Rabonya Bikin Jangan Nanti Mungkin Bunda Atur Lagi Di Minggu Berikutnya Rasanya Apa Kalau Sudah Melakukan Mungkin Misalkan Kita Bisa Bermain Di Main Layang Layang Yang Tidak Pernah Mungkin Bisa Dilakukan Jarang Sekali Lalu Yang Berikutnya Banyak Melakukan Dan Menciptakan Eksperimen Bersama Baik Di Dapur Outdoor Indoor Maupun Metode Pembelajaran Nah Dengan Bunda Rajin Tadi Di awal Mengikuti Media Sosial Hal-hal Itu Bisa Langsung Di Aplikasikan Dalam Bentuk Melakukan Eksperimen Eksperimen Lalu Yang Berikutnya Masuk Dalam Komunitas Parenting Ataupun Berbagi Bersama Dengan Teman-teman Sesama Sebaya Bertukar Pits Ini Kemarin Saya Lakukan Saya Tiga Hari Empat Hari Yang Lalu Saya Itu Setelah Hampir Tiga Bulan Saya Tidak Berinteraksi Langsung Dengan Teman-teman Saya Kemarin Kebetulan Ada Salah Teman Itu Yang Barusan Punya Baby Terus Masya Allah Luar biasa Berzeki Bu Padahal Tiga Teman Saya Sudah Jadi Nenek Ini Teman Saya Barusan Melahirkan Itu Kemarin Kita Sharing Banyak Banyak Yang Saya Melihat Tapi Tetap Yang Sumbernya Saya Tetap Yang Suruh Ngomong Jadi Mereka Isinya Cita Curhat Artinya Gini Mama Satunya Dia Cerita Anak Dia 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 Mau Mama Satunya Belum Pernah Melakukan Hal Itu Dicontoh Hal Itu Coba Kamu Lakukan Pak Pak Ini Itu Dicontoh Yang Satunya Lagi Cerita Nah Mungkin Dengan Kita Sering Melakukan Sharing Networking Seperti Ini Ini Bisa Membantu Para Bunda Kenapa Karena Salah Satu Rahasia Perempuan Itu Adalah Kemampuan Berbahasa Yang Sebanyak 20 Ribu Kata Perhari Nah Kalau Para Bunda Itu Yang 20 Ribu Kata Perhari Itu Tidak Disalurkan Dengan Banyak Ngomong Bunda Akan Mengalami Stres Bunda Akan Mengalami Susah Tidur Jadi Nanti Pasti Tidurnya Gelisah Nah Supaya Tidurnya Juga Tenang Kemampuan Berbahasa Bunda Itu Harus Banyak Disalurkan Sering Bertemu Kalau Tidak Memungkinkan Bertemu Dengan Langsung Gunakan Sektual Penting Ngomong Nah Kalau Nanti Perempuan Itu Kurang Ngomong Kurang Nah Ini Dekat Sekali Dengan Seperti Itu Lalu Yang Berikutnya Ikuti Kelas-kelas Parenting Online Yang Tak Berbayar Ataupun Berbayar Dengan Biaya Yang Sangat Ringan Dulu Tidak Pernah Terkikirkan Dari Buat Saya Ketika Pengen Belajar Fotografi Moto-moto Yang Bagus Itu Gimana Ternyata Waktu Saya Lihat Di IG Itu Wah Luar Biasa Hanya Dengan Bermodalkan HP Itu Banyak Sekali Kursus-kursus Online Yang Dibuka Artinya Gini Bunda Peluang Itu Semua Orang Melihat Di Situasi Apapun Orang Melihat Itu Sebagai Peluang Kalau Sekarang Mau Jadi Fotografer Tidak Harus Punya Kameranya Luar Biasa Hebat Seperti Dari Triabi Pakai HP Bisa Menghasilkan Foto Yang Luar Biasa Dan Ditangkap Oleh Para Yang Lain Sehingga Ini Menjadi Pelatan Bisnis Untuk Yang Lain Nah Ini Sama Bunda Harus Banyak Mengikuti Kelas Seperti Itu Kayaknya Saya Harus Dapat Pekanan Waktu Jadi Faktus Saya Untuk Menyampaikan Ke Bunda Sekalian Terbatas Kayaknya Hanya Tinggal Berapa Slide Dua Nanti Saya Punya Satu Slide Tentang Bagaimana Orang Tua Itu Mengendalikan Keinginan Apa Namanya Makan Snack Mereka Itu Bagaimana Memberikan Perilaku Yang Terbaru Atau Katakan Karakter Nanti Ya Bunda Kita Tunggu Cidah Dulu Setelah Budewi Memberikan Termin Tanya Jawab Boleh Silahkan Terima Kasih Ayah Bunda Yang Masih Istiqomah Di Depan Zoom Semoga Tadi Masukan Dari Bu Ari Tentang Stimulasi Ke Anak Kemudian Bagaimana Orang Tua Bersikap Di Masa Pandemi Dan Ketik Ketik Orang Tua Banyak Bisa Membantu Ayah Dan Bunda Untuk Mengatasi Mungkin Kebosanan Ataupun Mengatasi Kesulitan Kesulitan Yang Dialani Di Masa Pandemi Selanjutnya Adalah Saya Tanya Jawab Bu Adik Benarnya Ini Mau Online Tapi Ini Sudah Ada Wali Murid Yang Melalui Chat Dan Ini Ada Tiga Teratas Yang Sudah Masuk Kolom Chat Dan Inti Pertanyaannya Sama Jadi Kami Ambil Dari Masing-masing Cinjang Ada Toddler Itu Mas Rafa Mas Rafa Dan Mas Jenar Yang Ini Mas Jenar Dari Kelompok Bermain Dan Mas Rafa Dari Toddler Inti Pertanyaannya Adalah Bu Adik Seperti Kediatan Yang Cocok Untuk Usia Toddler Dan KB Karena Mereka Lebih Tertarik Dengan Gadget Nah Dan Kadang Kalau Ada tugas Mewarnai Mereka Pilih Gadgetnya Daripada Mewarnainya Nah Itu Gimana Oke Kecap Langsung Nanti Oh Nanti Oke Untuk Pertanyaan Kedua Ini Dari Mas Arie Gima Kerompok Bermain Ini Pertanyaan Adanya Adalah Belum Bisa Lepas Dot Dan Apa Dampaknya Pada Perkembangan Tadi Pernanya Ada Nanti Bisa Diulang Lagi Ibu Kemudian Dari Mas Haidar Ini Jawab Siswa PKA Dan Mas Janta Dari Mas Janta PKA Ini Pertanyaannya Adalah Memaksimalkan Pelajaran Jaring Ata Online Di tengah Pandemi Itu Bagaimana Kemudian Edukasi Keanaknya Bagaimana Sampur Sampur Bu Adi Sampur 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 Tentang Kegiatan Yang Cocok Kegiatan Yang Cocok Dan Menarik Anak Supaya Usia Usia Tuduler Ya Usia Tuduler Dan KB Lebih Tertarik Dengan Mewarnai Daripada Oke Janta Lebih Tertarik Mewarnai Dan Susah Untuk Diajak Luar Usia Tuduler Dan Play Group Itu Sebenarnya Sampur TKA Itu Anak Lagi Pengembangan Di Fase Perkembangan Motorik Motorik Skill Jadi Mereka Lebih Suka Kemotorik Kasar Bukan Kemotorik Halus Mewarna Itu Adalah Motorik Halus Kalau Kemudian Kebiasaan Itu Bunda Berikan Dengan Bobot Yang Cukup Banyak Dan Hampir Tiap Hari Kita Ngatiknya Mewarna Kita Beli Buku Mewarna Katus Set 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 Mewarna Yang Pasti Melasa Bosan Padahal Karena Kebutuhannya Bergerak Kebutuhannya Gerak Kalau Kemudian Yang Harus Digerakkan Itu Dibatasi Dia Pasti Akan Mudah Marah Artinya Biasanya Untuk Anak Umur 2 tahun Sampai Sekitar Usia 5 Tengah Itu Lagi Aktif Aktifnya Kalau Orang Jawa Mulai Pentilatan Itu Sebenarnya Mereka Memang Lagi Mengembangkan Fase Perkembangan Motorik Skillnya Nah Disitulah Sebenarnya Bunda Harus Banyak Memberikan Porsi Kegiatan Yang Bertipat Bergerak Bergerak Ada Mungkin Sebagian Beberapa Anak-anak Suka Dengan Kegiatan Mewarna Tapi Itu Kekil Porsinya Sikit Mewarna Kalau Porsi Mewarnai Bunda Berikan Satu Minggu Tiga Empat Kali Oke Tapi Misalkan Tapi Bergeraknya Nah Itu Harus Ada Kalau Nanti Bergerak Itu Tidak Bunda Simulasikan Maka Itu Nanti Akan Menjadi Distorsi Di rumah Yang Terjadi Apa Remote Kontral Pasti Hancur Ya Bunda Nanti Kipasangnya Lepas Semua Kursi Krotol Semua Suka Kenapa Dia Kreatif Kreatifnya Harus Ditampung Kalau Nanti Kemampuan Aktifnya Tidak Ditampung Yang Terjadi Anak-anak Menjadi Distorsi Jadi Porsi Mainnya Bergeraknya Harus Lebih Berserah Nah Kalau Misalkan Terbatas Bunda Menyiasatnya Gimana Harus Mau Yang Tadi Saya Bilang Mau Enggak Mau Suka Enggak Lakukan Aktifitas Bergerak Bersama Kalau Kita Bersama Dengan Keluarga Bergantian Misalkan Apa Jalan-jalan Pagi Yang Murah Meriah Dan Bisa Dilakukan Yang Bergerak Jalan-jalan Pagi Sambil Bawa bola Nanti Di Tengah Jalan Yang Tidak Terlalu Banyak Orang Misalkan Main Bola Bola Itu Dilempar Lentar Kalau Perlu Dia Ada Simulasi Misalkan Ada Di Lapangan Manjat Nantar Naik-naik Tebing Itu Tebing Yang Saya Maksudkan Itu Bukan Tebing Mereka Diajak Seperti Itu Kalau Bisa Nanti Kebutuhan Mereka Itu Akan Menjadi Sangat Berkurang Kalau Saya Lihat Kita Bisa Banyak Sekali Tarana Untuk Menstimulasi Otor Mereka Bunda Bisa Ajak Ke Food Junction Nah Kita Belum Makan Ya Bunda Supaya Aman Gak Minta Pagi Aja Yang Murah Ke Kebun Bibit Nah Itu Bisa Nanti Di Sana Ada Sarana Fasilitas Outdoor Itu Cukup Paling Tidak Bunda Stimulasikan Ada Di Outdoor Itu Satu Minggu Tiga Sampai Lima Kali Kalau Ini Lebih Tertarik Kalau Tadi Motorik Kasar Lebih Tertarik Dibanding Motorik Galus Kalau Ini Dia Lebih Terparik Sama Gadget Nah Ini Yang Tadi Saya Bilang Jangan Sampai Itu Menjadi Bumurang Buat Bunda Karena Diawali Dengan Rasa Kasian Jadi Tetap Bunda Di rumah Harus Mendisiplinkan Gadget Itu Boleh Disentuh Itu Waktu Kapan Ketika Orang Tua Harus Selalu Memegang Gadget Jelaskan Itu Tujuannya Sedang Apa Jika Ternyata Pekerjaan Bunda Dan Ayah Itu Banyak Menggunakan Gadget Sebagai Media Itu Harus Disampaikan Ke Anak Dan Ketika Anak Melakukan Aksi Marah Kita Harus Konsisten Kalau Kita Sudah Bilang Tidak Ya Bunda Tetap Harus Konsisten Tidak Kalau Dia Marah Merusak Pasti Akan Ada Konsekuensi Yang Harus Diterima Misalkan Tidak Boleh Bermain Tidak Boleh Nonton TV Ini Hanya Semua Tergantung Pada Kekuatan Orang Tua Untuk Mengendalikan Itu Karena Kunci Utama Mendisiplinkan Adalah Kekuatan Untuk Patuh Sendiri Terhadap Keinginan Anak Jadi Kalau Bunda Tidak Mengatur Dari Sekarang Penggunaan gadget Sebenarnya Untuk Usia Playgroup Dan Tudeler Penggunaan gadget Itu Harus Dibatasi Kalau Untuk PKA Sama TKB Minimal Maksimal Satu Hari Itu Dua Jam Satu Hari Dua Jam Jadi Kalau Lebih Dari Itu Anak Anak Nanti Jadi Yang Terjadi Apa Itu Tadi Dia Tidak Mau Mengakukan Kegiatan Di Luar Selain Bermain Dengan Jajitnya Padahal Jajit itu Luar Biasa Banyak Meskipun Manfaatnya Juga Ada Tapi Jampak Negatifnya Untuk Anak Usia Barita Itu Lebih Besar Ibu Yang Berikutnya Dampak Perkembangan Pada Anak Yang Belum Bisa Lepas Dot Belum Bisa Lepas Dot Dot Itu Salah Dia Hantar Kecemasan Mereka Kenapa Anak Dot Itu Sebagai Pengganti Asi Medianya Kalau Kemudian Dia Sampai Besar Pasal Asi Berhenti Di Usia Berapa Bunda Dua Tahun Artinya Apa Pengganti Dot Sama Kalau Kemudian Dot Itu Masih Digunakan Maka Itu Akan Menjadi Sarana Pengalihan Kecemasan Jadi Kalau Anak Anak Yang Semakin Lama Penggunaan Dot Itu Secara Psikologi Secara Emosional Akan Berdampak Di Kematangan Emosinya Yang Kedua Di Kemampuan Vokalnya Berbahasa Itu Akan Mengalami Kesulitan Ketika Biar Masih Ngeter Terus Memang Tidak Semuanya Ngeter Pasti Seperti Itu Yang Berikutnya Nanti Dia Akan Menjadi Kurang Matang Jadi Kalau Bunda Ingin Mengantibot Coba Pelan Pelan Kakak Sudah Besar Berarti Dot Dibunakan Susah Buari Tergantung Dari Kemauan Orang Tua Tidak Ada Yang Tidak Bisa Pasti Bisa Saya Pernah Punya Klien Sampai Kelas 5 SD Itu Netek Sama Orang Tuanya Kelas Lima Ibu Ngempeng Yang Terjadi Apa Itu Secara Psikologis Bukan Anaknya Yang Punya Problem Tapi Ibunya Yang Punya Problem Kenapa Kok Sampai Besar Dia Masih Ngempeng Sama Orang Tuanya Ngempeng Itu Ada Unsur Negatifnya Kalau Dia Ngempeng Menggunakan Media Anggota Tubuh Orang Lain Jadi Misalkan Dia Tidur Kalau Tidak Pegang Rambut Ibunya Tidur Kalau Tidak Pegang Telinga Mamanya Tidur Kalau Tidak Pegang Anggota Tubuh Mamanya Ini Pasti Ada Kaitannya Antara Dua Orang Antara Si Ama Dan Si Ibu Berarti Intinya Si Ibu Juga Punya Problem Di Cara Psikologi Kenapa Membiarkan Dia Anaknya Menstimulasi Mengeksplorasi Anggota Tubuhnya Beberapa Kasus Saya Sering Menemukan Itu Pasti Ada Jadi Kalau Bunda Mulai Sekarang Coba Berantelan Kurangi Penggunaan DOT Pada Anak-anak Bukan Langsung Diputus Kalau Langsung Diputus Nanti Anaknya Terus Nanti Kurangi Pelan-pelan Kalau Yang Biasanya Usahakan Kalau Sudah TKB Sudah Benar-benar Tidak Menggunakan DOT Selagi Jadi pada Saat Dia sudah Mau Maik TKB DOT Sudah Tidak Lagi Ada Ya Bunda Paling Tidak Dia Mau Nge-DOT Masih TKB Masih Menggunakan DOT Gunakan Hanya Di Malam Hari Tanyaan Yang ketiga Bagaimana Memaksimalkan Pelajaran Daring Atau Online Di Tengah Pandemi Dan Anaknya Bagaimana Yang Tadi Saya Bilang Bagaimana Memaksimalkan Pembelajaran Daring Yang Kalau Yang Dari Guru Pastinya Ada Bunda Tinggal Mengikuti Yang Menjadi Ketentuan Yang Sudah Diberikan Oleh Sekolah Misalnya Sisa Waktu Yang Pembelajaran Itu Memang Dibutukan Kreatifitas Yang Tadi Saya Berasal Memang Ada Waktu Dimana Bunda Harus Disiplin Disiplin Dalam Mengajak Mereka Itu Karena Bunda Sekarang Menjadi Guru Pengganti Utama Bukan Pengganti Malah Menjadi Guru Utama Pembelajaran Selain Gurunya Sendiri Karena Yang Jadi Orang Tua Yang Pernyata Sekarang Ini Di Awal Supaya Yang Tadi Saya Bilang Rasa Kasian Itu Tidak Bergembang Menjadi Adiktif Yang Akhirnya Menjadi Karakter Baru Buat Anak Anak Bunda Tetap Harus Mendisiplin Gunakan Jam Belajar Misalkan Bunda Tetapkan Yang Mau Belajar Jam Berapa Mau Belajar Mau Bukan Bunda Taksakan Kita Tapi Kamu Mau Belajar Jam Berapa Kamu Ianya Yang Mau Belajar Jam Berapa Dan Ini Bunda Tetapkan Setiap Misalkan Dua Tiga Kali Anak Itu Mau Berikan Penguat Atau Reinforcement Berikan Berikan Misalkan Tiga Tiga Kali Dia Belajar Sesuai Dengan Keinginannya Dia Aku Mau Belajar Sebelum Tidur Misalkan Ikutin Bunda Semuanya Nanti Setelah Tiga Hari Tiga Kali Atau Empat Kali Dia Belajar Sesuai Dengan Keinginannya Beri Penguat Beri Penguat Berikan Surprise Surprise Apa Kalau Bunda Cukup Badana Berikan Yang Sifatnya Edukasi Jadi Jangan Pernah Memberikan Stimulasi Atau Motivasi Yang Sifatnya Hidonisme Supaya Nanti Mereka Tidak Menjadi Ketergantungan Terhadap Prilakunya Sendiri Mintanya Yang Lebih Kalau Misalkan Bunda Ingat Oh Kapan Hari Dia Kok Minta Pensil Bunda Kasih Kata Sudah Pinter Tiga Hari Ini Sudah Sesuai Yang Kemarin Diminta Supaya Apa Orang Kalau Dibuji Apalagi Dibuji Penguat Dia Akan Melakukan Pengulangan Itu Sudah Ada Tiga Pertanyaan Tapi Waktunya Masih Ada Bo 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 Pertanyaannya Dari Mas Refin TKA Mas Abizir TKA Dan Mbak Dunita Kelompok Bermain Ini Anaknya Aktif Kemudian tidak fokus, terus suka ngeyel, manja dengan orang tua, cepat bosan. Nah, solusi dari kesemuanya itu apa, Bu Adi? Oke, manja, cepat bosan. Dia masih keseluruhan. Ada yang TKA juga. TKA, manja. Saya juga masih manja waktu ada orang tua saya. Sebenarnya manja itu adalah perilaku normal yang dimiliki oleh semua. Kalau kemudian anak-anak itu manja, saya rasa wajar. Hanya pada situasi seperti apa perilaku itu, masih bertahan. Jika pada kondisi tertentu, malah justru nanti itu akan merasa gelisah kalau anak-anak sudah tidak bisa manja lagi. Nanti mereka tidak manja itu nanti ada fasenya. Jangan khawatir. Yang penting bagaimana, sebenarnya kalau yang tadi saya dengarkan, itu lebih ke pola asur. Memang beberapa pola asur, situasi tertentu, anak dengan kondisi tertentu itu membuat perlakuan kita sebagai orang tua seringkali under control. Terutama kalau keluarga itu punya pola asur ganda. Jadi ada nenek, ada kakek, ada om, tante, dan sebagainya. Ini kadang-kadang apa yang sudah kita terapkan, itu kadang-kadang tidak sama penggunaannya atau tidak sama dalam pengaplikasiannya. Sehingga ini membuat beberapa anak-anak mengalami kebingungan. Kebingungan. Dia hal ini itu yang mana? Cuma ketika melakukan sesuatu terhadap anak-anak, fungsinya hanya satu. Di situnya kompak. Kompak bersama satu keluarga. Jadi kalau ada anak-anak itu masih manja, di situasi seperti apa dia boleh manja? Kompak bersama sifatnya itu harus tegar, bunda harus tegar. Yang seringkali tidak tegar itu kalau kemudian melihat anak nganggur, anak nangis. Karena gini, biasanya bagi mama itu dia besar dan boleh kejar sama anaknya. Tapi anaklah keluarga yang lain tidak boleh melakukan kekejaman pada anaknya. Termasuk sama bapaknya. Jadi mama itu boleh nyubit. Mama boleh marah. Tapi kalau anaknya dicubit bapaknya, oh bapaknya bergerak-gerak sama ibunya. Jadi artinya gini, di sini letaknya hanya dikunci pola asuh. Pola asuhnya apa? Bunda harus tegas. Supaya apa? Anak-anak itu tahu. Sifatnya anak-anak kan biasa begitu. Bundanya suka menawar. Bergening dengan situasi. Yang dilakukan apa artinya? Ngambut. Mokok. Tapi kalau kita tegak pada sesuatu yang menjadi aturan itu urgensi sifatnya dalam keluarga, sama. Kenapa di sekolah itu bisa? Karena di sekolah kita punya konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima oleh anak-anak. Misalkan gini, kalau yang tidak mau mengikuti warming up, berarti nanti tidak dapat karet warna. Berarti nanti tidak dapat tiga. Akhirnya dia termotivasi. Nah, sama di rumah. Kalau di rumah ada punya anggota keluarga lain, ya harapannya anggota keluarga yang lain juga menerima berlaku yang sama. Kalau mungkin bisa lebih didalami, menurut wari manja yang bisa ditoleransi, yang seperti apa? Manja yang bisa ditoleransi. Dia seperti apa dulu berlagunya? Kalau itu dalam bentuk misalkan fisik, misalkan dia merangkul-merangkul, ngelendon-ngelendon. Kalau situasi itu memang di situasi yang santai. Tidak ada tamu, tidak sedang ada tamu, terus kemudian kita dalam keluarga bersama, silakan itu bisa normal. Tapi kalau masih dalam situasi kita lagi makan bersama, terus dia ngambil, terus kita biasakan dengan satu, menggendong dia. Itu yang mungkin menjadi kesalahan. Atau ketahuanan membiasakan jika ada tamu, anak-anak prengsek. Nah, ini seringkali terjadi. Biasanya kalau tidak ada tamu, tidak ada apa-apa, terus ada tamu, terus berulah. Karena apa dia berulah? Karena di action dia pertama, dia berhasil menarik perhatian kita. Maka di ada tamu berikutnya, dia akan melakukan perilaku yang sama. Ini yang namanya reinforcement. Reinforcementnya pertama apa? Dia berhasil menarik cara dia dapat perhatian ibu dan lingkungannya dengan cara ngambung tadi. Coba kalau ngambung itu kemudian terebaluasi. Kita hirokan, kita hirokan, kita berikan konsekuensi. Saya enggak ngomong punishment ya. Enggak enak. Kalau kita ngomongin punishment pada anak-anak usia balita, itu kesannya kejang. Tapi kita lebih kepada konsekuensi. Jadi kalau misalkan, dia ada tamu, kemudian merengek. Kita silah, konsekuensinya apa kalau besok dia ada tamu seperti itu lagi. Itu harus kita terangkan. Terima kasih, Bu Arief. Untuk lanjutnya, masih ada nih, Bu Arief? Sampai 10.45. Ada lagi di pertanyaan, kedua orang tua bekerja. Kemudian, bagaimana cara menyampaikan pembelajaran atau bekerja sama dengan kakek, nenek atau asisten rumah tangga sehingga anak-anak tidak main gadget atau nonton TV. Nonton TV, terus main gadget, terus. Nah, cara menyampaikannya ke anggota keluarga yang lain, kakek, nenek, atau asisten rumah tangga seperti anggota. Oke. Memang ini situasi yang sulit, Bu Dewi. Itu yang namanya kola asuk anda. setelah ada konserkuensi-konserkuensi orang tua yang harus kadang-kadang sulit untuk dikumpulkan. Ketika kita ada anggota keluarga yang lain, berarti kita juga melibatkan mereka pada semua pembelajaran yang kita terima. Jadi, kalau bunda itu dari, berarti diusahakan para orang tua dan pengasuhnya itu juga ada di sekitar bunda. Dan diperkenalkan dengan pihak sekolah. Artinya apa? Jadi, sekolah juga tahu bahwa apa yang dilakukan oleh buburunya terhadap satu keluarga itu, itu terpaksa harus dialihkan ke anggota keluarga yang lain. Sehingga, jika ada sesuatu, bundanya tidak tidak punya alasan, oh iya, saya lupa menyampaikan, oh iya, saya lupa, kemarin tidak memberikan. Artinya apa? Bunda sudah hadir bersama, kita memang secara fisik, tidak-tidak, orang-orang di sekitar itulah yang akan menggantikan. Jadi, kalau pembelajaran itu sifatnya setiap pagi diberikan oleh buburunya, ya berarti nenek kakeknya yang harus show untuk melihat itu, nikutin itu juga. Kalau secara fisik, bunda tidak bisa, ya beliau-beliau inilah. Nah, kalau ternyata mungkin keterbatasan para kakek neneknya, pengaturnya. Tidak ada yang tidak bisa. Kita langsung mengaturnya, kalau menggunakan kakek itu bisa. Nah, itu juga dulu diajarkan seperti itu. Jadi, kalau memang ada, ya libatkan mereka semuanya. Kalau perlu perkenalkan secara khusus kepada wali kelasnya, bilang pada situasi itu. Tadah, karena pada jam-jam seperti ini saya harus bekerja. Mungkin nanti pembelajarannya akan dijatingi oleh si mbak, oleh si kakek, oleh si nenek, mohon dimaklumi, dan mohon, ya bagaimanalah komunikasi kita dengan pihak sekolah. Jangan sampai dengan bunda memberikan reason bahwa, oh saya bekerja, jadi tidak ada yang nemeni. Itu sesuatu yang rasanya apa ya, kurang kurang bisa diterima dengan lebih baik lagi. Jadi, artinya insya Allah kalau di rumah ada alutak warga yang lain, itu bisa diterima. untuk mengevaluasinya itu bisa misalkan informasi ke malam hari kepada mungkin pengasuh atau kakek neneknya kurang bisa menerima dengan maksimal seperti itu orang tua menanyakan kembali kepada buku, tadi kehadirannya seperti apa, bukanya tapi neneknya ngaksinya kok seperti ini, betul apa tidak. Yang penting aktif. Nah, di sini itu adalah aktif bagaimana orang tua berinteraksi dengan siap sekolah. Dan komunikasi. Dan komunikasi. masih ada tahun sudah waktunya seterah puluh empat lima masih ada ya. Jamnya berbeda dengan saya. Nah, ini ada Mas Bafit dari TKA. Anak usia selama 6 tahun Sip Gile sudah mengikuti terapi bicara selama 6 bulan. Bapak sudah mengatakan kalau sudah sesuai usia hanya di rumah. Nah, apakah Mas Bafit ini mampu mengikuti TKBN nanti di TKA atau sudah bisa cuman? Kalau Bunda sudah melambil langkah dengan terapi bicara berarti sudah ada upaya dari orang tua untuk mengoptimalkan kompetensinya. Insya Allah bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang anak autis pure saja saya pernah punya klien dan dia juga ikut terapi sejak umur 2 tahun kemampuan kecatatannya dia dalam mengikuti pembelajaran itu sejauh melebihi anak-anak yang tidak punya problem itu. Itu waktu sebelum aja dan punya klien dia pure autis terlahir dan itu sudah umur 2 tahun sama ibunya sudah diikutkan di 24 terapi. Ini kemampuan dia secara kognitif itu yang melebihi anak-anak yang lain. Pada saat temannya belum bisa baca dia sudah bisa baca meskipun kemampuan memenangi isi bacaannya belum maksimal. Pada saat teman-temannya belum bisa membuat mengelompokkan gambar-gambar sesuai dengan urutannya dia sudah melampaui itu. Artinya apa? Kalau Bunda melakukan itu dari awal dan sudah berlangsung dan sampai detik ini masih berlangsung itu adalah langkah yang sangat tepat. Insya Allah bisa. Saya memberikan garansi insya Allah bisa. Tapi Bunda tidak boleh memutuskan itu sudah begitu dia ada progres yang bagus di awal terus dihentikan. Tunggu dihentikan sampai ada pemberitahuan yang jelas dan penjelasan yang detil dari terapinya. Karena tidak selamanya terapi bicara itu ada batasnya. Tapi kalau belum ada batasnya terus hentikan hanya karena kita penuh melihat dia progres yang ada nah itu sayang. Jadi yang sudah dilakukan sudah bagus. Masih ada bisa. Insya Allah bisa. nanti insya Allah pun akan ditindaklanjuti sekolah. Pertanyaan terakhir. Mungkin pertanyaan sudah ditutup Bu Ayah Bu Misalnya nanti kalau ada pertanyaan sudah masuk karena juapunya sudah terbatas itu nanti akan ditindaklanjuti oleh wali kelas kemudian kita teruskan ke Bu Adi dan akan bisa ke grup Jalan Gru Jalan Boleh ya Bu Arief? Boleh. Ini pertanyaan terakhir Bu Arief dari Mas Habib A2 Anak maunya belajar dengan tema yang sama terus-menerus Bagaimana caranya orang tua menyampaikan materi yang lain Apakah dipaksa untuk materi lain dari yang lain Tentunya kalau diberikan yang lain iya Tapi kalau dipaksa tak tanya seperti apa di ini kan tinggal kreatifitas kita kalau misalkan gini Bunda tiap hari masanya terus terus Jadi akhirnya dia enggak tahu menu yang lain maka itu juga akan membuat tes lidah lidah orang yang ada di rumah menjadi terasa aneh ketika misalkan harus ada di tempat yang lain misalkan pas jalan-jalan ini ternyata enggak ada masakan shop enggak makan semua Nah itu artinya kalau kemudian dia suka mewarna misalkan mewarna Bunda harus berikan coba berikan jangan jangan memberikan pertanyaan yang kakak mau menyanyi misalkan seperti itu coba bunda menyanyi-nyanyi yang ikutin enggak kalau kita nyanyi-nyanyi tapi enggak diikuti coba putarkan lagu-lagu dari video ada geraknya simulatinya seperti itu kita yang harus kreatif misalkan gini mewarna mewarna sukanya mewarna robot masalah kita pengen dia itu mewarna apa mewarna pesawat coba tunjukkan dapet pesawat dulu kalau dia ditanya kamu mau mewarna pesawat enggak mau sukanya robot terus kita mengutus asa juga ya berarti upaya kita untuk simulasi juga kurang maksimal jadi kalau pengen kita melakukan hal yang lain menunjukkan hal-hal itu kalau misalkan dia pengen diajak yang lainnya mau warnanya disimpan dulu coba atau kata-kata kalau pas habis tayongnya buku gambarnya jangan diklikkan langsung tunggu wah ini orangnya enggak ada kalau itu kita dua hari ini mainan ini ya kita dua hari ini belajar ini dulu ya mungkin mungkin itu satu lagi ada satu lagi ada tunggu ya bu hari ini pertanyaan dari wadah murid ini mudah-mudahan terakhir ya ya dari mbak kata-kata popular bagaimana memaksimalkan eksternak untuk menstimulus interaksi sosial anak kan di rumah saja interaksi sosialnya seperti apa karena anak aktifnya itu di rumah tapi di luar oke tapi kayaknya sudah saya lingkung sedikit ya memang memang ketika interaksi dengan orang lain di situasi seperti ini pasti sangat terbaksa tapi itu bukan sebagai jalan buntu bagi orang tua untuk menstimulasi hal itu contohnya apa yang bisa bunda lakukan konteks dalam interaksi sosial tidak harus dikomotasikan ketemu dengan orang lain tidak harus meskipun itu ideanya kita ngomongin benar-benarnya kalau ternyata itu ternyata terbatas dengan kondisi yang bisa bunda lakukan adalah apa yang tadi saya bilang coba tayangkan film-film tayangkan kegiatan-kegiatan virtual yang membuat anak itu harus melihat dan mempelajari misalkan kayak dia di kebur binatang di situ ada apa saja dia berinteraksi juga dengan binatang lalu kemudian ajak ke misalkan ke pasar disitu ada apa nah nanti untuk aplikasi aplikasi realnya ketemu dengan situasi seperti itu tunggu sampai situasinya menjadi normal kembali seperti itu artinya di rentang waktu bunda menstimulasi realnya itu bunda sudah memberikan stimulasi simulasi virtual untuk di anak yang nanti saya bilang saya pernah baca kemarin malam itu ada lima tujuh museum internasional yang membuka situs virtualnya yang bisa kita masuk di situ di web itu kemudian kita bisa jalan-jalan melihat isi museumnya itu luar biasa artinya bunda bisa mensimulasi itu menunjukkan oh ini museum itu begini itu adalah salah satu bentuk sosial pengembangan sosial emosionalnya seperti itu tapi tidak harus bertemu dengan orang lain yang berikutnya yang tadi saya bilang sering ajak berdialog berdialog dengan orang lain melalui apa yang melalui media daring jadi kalau bunda misalkan dengan kakeknya neneknya sepupunya usahakan dia terus berinteraktif bukan dengan orang yang itu itu terus jadi jangan dengan tantenya terus setiap hari tapi misalkan dengan temannya ibu temannya mamanya mamanya punya anak kenalkan di situ kan bisa dari itu ya itu yang bisa di lantikan itu tadi lewat daring lewat daring karena kan situasinya masih belum menginginkan sampai nanti situasi itu belum baru mungkin situasinya memang seperti itu sekarang kalau ibu merasa nyaman dia berinteraksi dengan orang lain sebenarnya jauh lebih baik ini kan tinggal dari kenyamanan orang tua sendiri bagaimana melepas anaknya ketika kalau di kampung saya setiap sore sama pagi itu rame anak-anak rame anak-anak ya itu tadi itu tergantung dari orang tua mereka bersepeda setiap pagi ibu gang saya tidak panjang gang saya itu panjangnya mungkin hanya sekitar 30-50 meter kalau tidak salah itu setiap pagi anak-anak itu di depan rumah sepeda dari sana ke sana setiap hari setiap hari mulai anak-anak usia TK sampai sekitar kelas 1 ya anak-anak itu saja ya Alhamdulillah mereka aman artinya apa orang tuanya tetap memberikan kebutuhan mereka bermain ibu mau simpan terus terdengar nanti stress nanti dia terpetan karena apa usia seperti itu adalah usia kebutuhan untuk berkaitan dengan orang lain nah kalau media itu terbatas ya kurangnya aja lah gitu ya nanti habis main tampung kemandikan insya Allah gak apa-apa insya Allah sehat gitu ya betul iya kalau terlalu lingkungannya berbahaya sekali ya ya itu tadi satu-satunya cara yang juga dilakukan kalau lingkungannya bunda aman jauh dari informasi tentang yang terjangkit ya berikan sekali waktu dia keluar terima kasih banyak ibu Ari untuk ilmunya banyak sekali ilmu-ibu yang tadi kita dapat tips kemudian stimulasi apa yang harus kita sampaikan ke anak kemudian tips kreatifitas orang tua kemudian cara orang tua bersikap di masa pandemi sekarang ini nah itu semua akan terwujud kalau kita lakukan mari ayah bunda kita lakukan teori-teori ini bersama supaya anak-anak didik kita tidak mengalami kebosanan kemudian nah ini situasi yang sulit tapi harus kita lalui seperti itu terima kasih banyak ya bu Ari semoga apa yang disampaikan membawa manfaat untuk semua wali murid dan wali murid yang sudah hadir di jump ini teraspirasi pertanyaannya kemudian bisa mewakili wali murid yang lain yang mungkin belum bisa kami tampung bisa kami jawab satu-satu pertanyaannya mungkin nanti kita tindaklanjuti melalui WA kelas oke selanjutnya mungkin ada yang mau tanyakan saya saya membuka WA dan lain mungkin kalau teman-teman wali murid maka wali murid ini ada yang ditanyakan belum terkuat dan silahkan sudah meletakkan oke malam di bila nanti setel akhir nanti mungkin bisa dicampir nanti nanti bisa dicatat oleh ayah atau bunda yang mungkin gak enggak apa untuk berkumpul kalau belum ada ya lewat lo saja ya boleh nanti biar wali kelasnya tidak tahu bermasalah apa oke terima kasih buhari ayah dan bunda yang di rumah boleh kasih aplaus untuk buhari yang sudah memberikan materi pada kita hari ini Alhamdulillah untuk selanjutnya kita sudah di ujung acara ayah dan bunda kita akan melakukan foto bersama mungkin untuk kamera videonya boleh di on kan biar disini bisa lihat juga semuanya yang sudah bergabung sampai siang ini berapa ya 57 Alhamdulillah oke sudah di on semua kita tutup bersama sambil mengacinkan jempol ya ayah dan bunda saya hitung nanti sampai tiga kita sama-sama oke 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 mengacinkan jempol ya saya hitung sudah siap yang memfoto juga ikutan ikutan iya ya semuanya sudah satu dua tiga klik sudah bu guru sudah 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 Alhamdulillah satu lagi satu lagi satu lagi slide berikutnya yang belum oke silahkan bunda boleh mengacinkan jempolnya siap satu dua tiga klik oke terima kasih slide kedua slide ketiga oke ayah, bunda, dan anak-anak ya Allah ya Allah ayo kita acinkan jempol kita yuk sudah hitung sampai tiga satu dua tiga oke terima kasih sudah alhamdulillah terima kasih banyak alhamdulillah ayah dan bunda yang sudah sampai siang ini masih bergabung dengan kita semoga apa-apa yang kita diskusikan hari ini apa-apa yang kita terima informasinya bermanfaat dan untuk perkembangan anak-anak selanjutnya di masa pandemi seperti sekarang ini saya ibu dayuan dayani sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam mandu acara banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah semaka marilah kita tutup ke virtual parenting hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa dan doa penutup menjadi alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah ayah bunda teman-teman semuanya selamat menikmati selamat menikmati